Stadion Glora Bungtong Kali ini kita akan mengupdate proses renovasi Stadion Glora Bungtong Gimana proses renovasinya? Yuk langsung saja kita simak videonya Let's go! Tri Risma hari ini selaku wali kota Surabaya Perintahkan Percepat Perbaikan Stadion Glora Bungtongo Surabaya Untuk Piala Dunia U20 Pengerjaan tidak dilakukan secara bertahan Tapi bersamaan atau parare Sudah berhari-hari Bu Risma memimpin langsung pengerjaan perbaikan Stadion Glora Bungtongo Surabaya Setiap kali ke GBT Ia selalu memberikan berbagai arahan Supaya GBT siap menyambut Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang Wali kota Risma meminta beberapa perbaikan akses jalan di luar lapangan sisi barat Glora Bungtongo Rencananya jalan itu dilebarkan dan akan dibuat taman Sehingga ada beberapa perubahan desain di luar lapangan sisi barat itu Bahkan wali kota Risma juga sempat meninjau langsung akses jalan baru yang hingga saat ini masih proses pembangunan Sementara itu, Kabit Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tataruan Kota Surabaya Imam Christian mengatakan, semua pekerjaan terus dikebut karena berdasarkan informasi pada bulan September Baru FIFA akan mengecek lapangan Jadi, beberapa hari ini, wali meminta kami untuk melakukan percepatan perbaikan Makanya, beliau meminta kami untuk mengerjakan semuanya ini secara paralel Tidak boleh bertahap Saat ini, proses perbaikan Stadium GBT tidak hanya bagian dalam, tapi juga bagian luar stadion Sekitar 300-an pekerja yang melakukan perbaikan di GBT Mereka menggarap perbaikan di dalam dan luar stadion Jadi, lingkungan atau kawasan stadion juga diperbaiki semuanya Khusus hari itu, Imam memastikan bahwa wali kota Risma banyak memberikan arahan di area parkir khusus Untuk pemain dan media Ia menjelaskan bahwa sesuai permintaan FIFA Parkir khusus untuk pemain dan media harus ada parkir khusus Dan diperkirakan bisa memuat hingga 4 bus Itulah tadi pembahasan kami mengenai update renovasi Stadion Glora Bungtomo Jika teman-teman punya ide, silakan tulis komentar di bawah Dan jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi